Jika dia mulai berkembang, 2008 muncul Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksian. Itu yang harus ditangkar, jangan kemudian, dan dengar, coba buka, jangan dianggap kemudian masyarakat sipil lawan aja, oh ini udah hanti-hanti kita ini, gak mau mendengar ke sejak awal, ini kan sudah diingatkan sejak 2008, kan gak mau mendengar persoalannya, mereka juga yang kena akhirnya, kan ada perkembangan mesos, yang membuat masyarakat lebih lama di internet, kemudian apa namanya juga sudah ada kebiasaan untuk menggunakan pendapat internet. Nah ini ada Undang-Undang yang mengancam disini, 600 sekian itu sampai angkanya 88% dihukum penjara, masuk penjara. Nah bayangkan dalam 4 tahun 600an orang masuk penjara gara-gara Undang-Undang ini, ini kan beradaan dengan pers banget, saya kan juga baca di media-media medsos ya, sepertinya kan dengan adanya medsos sekarang, begitu jurnalisme itu menjadi individual ya, setiap orang bisa memproduksi berita dan macam, ada juga yang mengatakan apa masih relevan pers ini, apa masih relevan dengan pers. Salam sehat, Bachelors. Masyarakat harus aktif sampaikan kritik dan masukan. Ini disampaikan oleh Pak Jokowi, tanggal 8 Februari, ketika menyampaikan pidato dalam laporan Tahunan Ombudsman tentang layanan publik. Ketemu lagi dalam BCL Bangcara Slow, di link atau di portal langgam.id, channel langgam yang akan viral. Imbas dari pernyataan presiden tersebut adalah langsung direspon oleh Pak JK, mantan wakil presiden. Beliau bertanya, Tolong beritahu bagaimana caranya kritik pemerintah yang tidak berujung ke, agar tidak dilapor ke polisi. Tidak dilapor ke polisi. Lalu kemudian Kapolri juga memberikan respon, polisi akan selektif dalam menerapkan undang-undang ITE. Kemudian juga beberapa menteri, ada M.Kopulukam, lalu juga ada Pak Prabowo, kemudian yang lain-lain, memberikan pernyataan, pemerintah terbuka akan kritik. Nah, pernyataan ini kemudian dari seorang kepala negara itu bukan sesuatu yang sederhana. Kalau dalam sistem presidensil sebenarnya itu bisa dikatakan sebuah order atau perintah dari seorang kepala negara kepada jajarannya, termasuk kepada masyarakat, agar kemudian menyampaikan kritik kepada masyarakat. Tapi ini kan dianggap ambigu. Kenapa? SafeNet dan Aji menyampaikan data per 2019 saja, ada sekitar 25 kasus kriminalisasi. Dan sebagian besar itu adalah wartawan. Terkait dengan ujaran kebencian, lalu berita bohong, lalu juga terkait dengan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat. Dan semuanya itu rata-rata menggunakan undang-undang ITE. Nah, sekarang kemudian bergulir direspon dengan revisi gagasan untuk merevisi undang-undang ITE. Kita masyarakat sipil ya sebagian besar menyambut baik. Kenapa? Karena ini sudah lama sekali. Dorongan terlibat. Bahkan sejak undang-undang itu muncul. Sebelum undang-undang lahir disahkan ya. Iya. Sudah hadir bersama saya praktisi media jurnali senior Sumatera Barat. Bang Hindra Makmur. Selamat sehat, Bang. Selamat sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya mengundang beliau bukan akademisi, karena memang beliau praktisi yang kemudian sehari-hari dibayang-bayangi dengan undang-undang ITE. Padahal sebelumnya teman-teman pers terutama, karena mereka representasi dari kebebasan menyampaikan pendapat, itu cukup nyaman dengan undang pers ya. Tapi begitu ada undang-undang ITE, sepertinya agak terancam. Nah, dari sana baru kita turun nanti. Apa saja yang kemudian ancaman dari undang-undang ITE terhadap masyarakat pada umum. Saya mulai dulu dari Bang Hand. Gimana nih, Bang? Mulai cerita dulu, Bang. Suasana kebatinan yang kemudian dialami oleh teman-teman media paskah keluarnya undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini kan tahun 2008. 11 tahun 2008. Undang-undang pers, 1999. 2299. Artinya ada masa 9 tahun apa namanya, sebelum kemudian lahir. Pasca undang-undang pers ya. Pasca undang-undang pers. Ketika undang-undang pers ada, itu jelas, kemudian ada jaminan terhadap kebebasan pers. Jelas bahwa setiap perkara, setiap kasus yang terjadi, apakah itu kekeliruan, ataukah itu sengketa pers, itu jelas, alurnya adalah penyelesaian melalui dewan pers. Itu jelas di dalam undang-undang pers. Ada jaminan untuk itu. Nah kemudian, kita tahu bahwa setelah tahun 2000-an, media mulai marak, beralih. Bukan beralih, tapi kemudian muncul, bermuncul media online. Hingga hari ini kan kita tahu bahwa penambang perkembangannya sudah sangat besar sekali. Nah justru ketika dia mulai berkembang, 2008 muncul undang-undang ITE, undang-undang informasi dan transaksi. Dan transaksi yang kronik. Namanya kan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi. Tapi kemudian malah, yang lebih dikenal, selama ini, malah kemudian penerapan pasal-pasal kriminalnya. Kita nggak terlalu akrab bagaimana sih undang-undang ITE dalam hubungannya misalnya dengan e-commerce misalnya kan. Atau misalnya bagaimana mengambil pajak dari perusahaan-perusahaan raksasa internasional yang beroperasi di sini. Saya potong di situ bang. Jadi sebenarnya politik hukum awalnya itu kan ini menjawab kebutuhan akan e-commerce. Betul, betul. Tanpa kita sadar, kita ini kan semua pelaku e-commerce ya. Baik penjual maupun pembeli. Tapi nggak akrab kita dengan ketentuan-kentuan e-commerce di dalam undang-undang ITE. Akrab justru itu. Iya, termasuk pelayanan konsumennya gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang sepertinya menurut kita lebih ditekankan oleh undang-undang ini. Tapi ternyata memang para faktanya, penerapan pasal 27 dan 28 itu yang image undang-undang ITE itu menjadi undang-undang ya. Mengancam hati-hati ngomong di medsos. Kita ingat 2008. Jadi undang-undang. Iya. Berita, kasus berita. Iya, satu. Tapi ingat nggak? 2008 itu mulai marak Facebook, mulai lahir mulai Facebook. Jadi dia seiring dengan Facebook ada ini. Facebook, Nah, kita tahu sampai sekarang pengguna Facebook di Indonesia itu pengguna internet di Indonesia itu kalau saya nggak salah sekarang sudah 70%. Nah, dari 70% penduduk Indonesia yang menggunakan internet, data terakhir itu 60 sekian persen. Tapi saya yakin sekarang akannya sudah ada di atas itu. 90% itu pengguna Facebook. Menggunakan medsos. Dan medsos terbanyak adalah Facebook. Dan rata-rata memang kemudian mereka berekspresi di Facebook. mengungkapkan pendapat, menyatakan sikap baik politik, sikap sehari-hari, kritik, dan sebagainya. Itu di Facebook banyak. Kemudian kita juga tahu bahwa Twitter sempat naik. Kemudian sekarang agak landai lah. Tapi tetap Facebook terbanyak lalu Twitter juga Instagram mulai. Walaupun semua Facebook juga. Iya, kemudian mereka juga. Agak generasi-generasi Z yang kekinian mereka lata-rata di Instagram. TikTok. TikTok juga mulai gitu kan. Nah, ini intinya kan ada perkembangan mesos. Yang membuat masyarakat lebih lama di internet. Kemudian, apa namanya, juga sudah ada kebiasaan untuk menggunakan pendapat internet. Nah, ini ada undang-undang yang mengancam. Di sini gitu kan. Nah, betul tadi dikatakan bahwa kalau SafeNet, kalau 4 tahun terakhir saja, itu angkanya di atas 700-an yang dilaporkan 2016-2020. Itu angkanya 714 kalau saya nggak salah itu. data koalisi. Yang, apa namanya, yang dihukum. Nah, 600 sekian itu sampai angkanya 88 persen dihukum penjara. Masuk penjara. Nah, bayangkan dalam 4 tahun 600-an orang masuk penjara gara-gara undang-undang ini. Kalau 4 tahun itu 2016 berarti? 2016-2020. Itu diaranya Pak Jokowi. Ya. Itu data yang di BBC saya baca. BBC tadi saya baca. Nah, itu data yang ada. Nah, saya mau tanya nih, kenapa tiba-tiba kok Presiden menyiwalkan statement itu ya? Ada, ada, ada. Tidak ada badai, tidak ada ujaran. Nah, jadi ini. Lalu kemudian muncul gagasan tradisi undang-undang itu. Agak unik juga memang. Sebenarnya, sejak sebelum undang-undang ini disahkan, itu kan kritik dari masyarakat sipil sudah gencar. Bukan hanya Aji saya kira, tempat saya menjadi anggota, tapi juga teman-teman lain, masyarakat sipil yang lain. Tapi kan enggak didengar. Bahwa hati-hati dengan pasal-pasal yang bisa menjerat, pasal karet yang bisa menjerat semua. Hati-hati bahwa... Pasal 27, pasal 28 itu. 27, 28 ya. Hati-hati bahwa pasal-pasal ini bisa menjerat Anda nanti. Orang ini kan enggak mikir. Mereka mikir ketika sedang berkuasa. Enggak mikir mereka nanti setelah mereka enggak berkuasa, undang-undang ini tetap berlaku. Kena dia juga? Dia juga bisa kena. Saudaranya, anak, istri, semuanya, saudara, yang lain-lain gitu kan. Mahasiswa saya bilang gini Bang. Ini ada di mem mereka di grup-grup ya. Turun ke jalan, dihadang aparat. Iya. Komen di Facebook, di Medsos, undang-undang ITE. Kritik dosen, kena sanksi... Akademik. Berat sekali. Kita teruskan nilai-nilai tadi. Jadi kan sejak awal kita sudah mengkritisi. Tapi enggak pernah dengar. 2008, saya lupa persis tahunnya, kan sempat juga diajukan uji materi undang-undang pasal ini, pasal 27 ketika itu yang diuji materi. Tapi kemudian MK berpendapat beda. Menurut MK itu konstitusional. Jadi orang yang melindungi warga negara yang lain. Jadi keberasan itu bertanggung jawab. Oke, itu putusan MK. Nah, artinya apa? Sikap kita enggak berbeda. Sejak sebelum disahkan, sampai kemudian kita uji materi, sampai sekarang kita enggak berbeda. Ini pasal karet. Artinya apa? Kita misalnya, bisa lah mendorong, artinya gini, untuk membuat sebuah norma. Kalian kan begitu kan di pekerjaan suku belajar. Untuk membuat sebuah norma itu mesti berhati-hati. Karena kemudian, ketika norma ini, apa namanya, tidak dirumuskan secara berhati-hati, maka dia bisa menghabisi semuanya. Menghabisi yang lain, yang tidak sebenarnya dituju oleh. Fakta terakhirnya betul, seperti mencari-cari lihat, BCL lihat ya, bahwa ternyata, undang-undang ini dipakai untuk semua pihak. Awalnya banyak, kemudian pihaknya mengkritisi pemerintah. Teman kita, satu wartawan kemarin itu masuk penjara, masuk apa, masuk ke ini. Kena. Nah, ini yang menarik saya, sebelum kesana. Jadi, kenapa kemudian, ini gara-gara ganyi. seorang wartawan, lalu memberitahkan. Dan mungkin taram terpetik, karena informasinya belum lengkap, bisa jadikan ada kesalahan pemberitahan. Kalau pakai undang-undang pers, kan ada hak jawab. Lalu tiba-tiba, orang yang diberitahkan melaporkan pribadi. Nah, ini masalahnya nih. Banyak sekali kawan-kawan wartawan kemudian dilaporkan secara pribadi. Dimana sih sebenarnya konstruksi undang-undang persnya? Undang-undang pers itu kan gini, ketika berita sudah keluar, itu mencari, bukan lagi menjadi tanggung jawab wartawan. Atau reporter, atau editor yang. Tapi pemimpin redaksinya, karena pemimpin redaksinya adalah selalu penanggung jawab. Pemimpin redaksi dan atau penanggung jawab. Kadang-kadang kan ada yang penanggung jawabnya pemimpin umum gitu kan. Jadi dia penanggung jawab. Itu makanya ketika di dawan pers, itu jelas. Siapa yang penanggung jawab di sana. Nah, penanggung jawab yang bertanggung jawab. Nah, jadi ketika kemudian ada kekeliruan, ada pelanggaran kode etik, ada dugaan gitu yang ada yang keliru, ada yang perlu dikoreksi, ya jalurnya seperti itu. Dan kalau mereka enggak mau, adukan ke dewan pers. Artinya ada jalur itu untuk kemudian, ini kan upaya kita mendorong demokrasi. Undang-undang pers ini kan dianggap sebagai salah satu undang terbaik yang pernah dihasilkan oleh DPR tahun 1999 itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita, nah, tapi kemudian, terduksi itu dengan undang-undang ITE ini. Bahkan terjadi personalisasi. Iya, jadi personal yang kena. Kayak kemarin itu, wartawan yang kena, wartawan yang kena, dilaporkan, semua macam gitu kan. Nah, wartawan yang dilaporkan, reporter yang dilaporkan, dengan undang-undang, direp undang-undang ITE. Nah, satu orang kena, ada 10 orang yang dilaporkan. Kalau data LBH pers itu, mengatakan 10 orang dilaporkan selama 2020 saja. Nah, saya kira, apa namanya, ini ancaman, ini ancaman, terus bertambah ternyata dengan undang-undang ITE. Lalu, jangan kita lupa juga, sejak 2012, sebenarnya sudah ada MOU antara Mabes Polri dengan Dewan Pers. Betul, ada apa ya, atau apa, saya lupa itu, tentang penanganan ujian kebencian itu. Betul, penanganan kasus-kasus pers. Jadi, kalau kemudian ada laporan oleh, apa namanya, oleh masyarakat, kalau siapa, melaporan pidana, laporan ke polisi tentang sebuah pemberitaan, maka polisi berkomitmen untuk bertanya kepada Dewan Pers, ini kasus pers atau tidak. Dipatuhi gak itu? Awal-awal dipatuhi. 2012, kan dia 5 tahun, 2012 kalau saya gak salah, berakhirnya 2017, lalu diperpanjang, dalam zaman Pak Jendral Tito. Artinya sekarang masih berlaku dong. Berlaku. Nah, tapi ternyata dalam kasus di Ananta yang di Kelimantan Selatan itu, itu Dewan Pers sudah bilang, ini kasus pers, tapi polisi tetap jalan. Nah, ini yang penting nih, teman-teman polisi semua, mempertegas, apa yang disampaikan oleh Pak Kapuri beberapa waktu lalu, agar selektif. Nah, selektif salah satunya kalau memang melibatkan insan pers atau produk jurnalistik, saya pikir ini mesti ya, ya polisi kan atas kewenangannya mendiskresi yang mereka mendiki, mereka kan bisa ajukan itu ya, silahkan. Jangan juga, karena sekarang polisi juga begini bang, kami tidak bisa menolak lapor masyarakat. Betul. Betul, tapi kan ada kewenangan untuk mendiskresi. Saya kira gini, artinya kan MOU itu tidak melarang polisi menerima laporan gitu kan. MOU itu kemudian adalah, ada kesepakatan bahwa ada undang-undang pers. Sehingga kemudian ketika ada laporan seperti, ini kan, kenapa ada MOU? MOU kan juga tidak ada di dalam, apa namanya, dasar hukum ini kan, MOU kan bukan, kesepakatan dan kesepahaman. Kan kesepakatan. Tapi dalam hukum, kesepakatan itu hukum tertinggi. Hukum tertinggi ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, memang tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi ada dua undang-undang memang yang berbeda, yang bisa diterapkan secara berbeda. Kemudian, sepakat bahwa antara kedua ini, ayo kita ngobrol, ini masuk ke mana sih? Kan gitu seperti itu. Lek spesialis. Lek spesialisnya di mana? Kan itu ada MOU itu. Makanya kemudian ketika, apa namanya, ada laporan, prakteknya bertahun-tahun itu memang, apa, polisi bertanya ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu sudah melakukan pelatihan ahli pers. Jadi di ahli pers di Indonesia itu sudah ada puluhan, mungkin ratusan ya. Dewan pers itu mengadakan pelatihan ahli pers. Nanti ahli pers di sumber juga ada beberapa ahli pers. Dari yang dari Aji juga ada, dari PUI juga ada. Nanti kemudian, polisi memeriksa ahli persnya, menanyakan, ini bagaimana? Apakah ini, apa namanya, pidana? Ini betul? Ini karya produk journalistik? Karena kan kadang-kadang bisa jadi itu tidak produk journalistik. Nah, betul ini produk journalistik. Oke, kalau produk journalistik benar-benar diselesaikan secara undang-undang pers. Nah, kalau kemudian bukan produk journalistik, nah, ada lagi. Nah, ini peninggianan atau enggak? Masuk pidana? Silahkan di, apa, di tindak lanjutin oleh polisi. Nah, terkait keberadaan dengan pers bang, saya kan juga baca di media-media medsos ya. Sepertinya kan dengan adanya medsos sekarang, begitu jurnalisme itu menjadi individual ya, orang bisa memproduksi berita dan macam. Ada juga yang mengatakan, apa masih relevan pers ini? Apa masih relevan dengan pers? Bahkan ada yang bikin Dewan Bazaar NKRI. Betul. Kayak menandingi, ketuanya tahulah ada ya, pesempat piras, pesempat Twitter, Dewan Bazaar NKRI gitu, sebagai antitesa dari Dewan Bazaar. Terus ada yang mengatakan, apa iya pers itu akan mati dengan maraknya medsos? Oke. Sehingga Dewan Bazaar itu, ya dengan relevan lagi, atau juga perusahaan pers yang tidak mau berubah, berangkali bisa jadi. Bisa jadi. Tapi, apa namanya, bisnis media, bisnis space kan juga berkembang hari ini. Katanya media boleh mati bang, persnya tetap hidup. Persnya tetap hidup. Ya itulah, pers juga bertransformasi ya, pers dengan media, dan media juga bertransformasi, secara bisnis. Kita melihat sekarang ada perkembangan-perkembangan baru, mereka kemudian mengakomodir multi-platform, mereka mengakomodir bagaimana platform disuruh, mereka hadir di setiap medsos, begitu kan artinya ada, mereka memanfaatkan berbagai yang ada, artinya media sosial itu kan cuma instrumen saja. Instrumen mereka. Tapi kerjanya tetap, kerja journalistik, kerja pers ya. Ini hanya alat. Betul. Hanya salah satu alat mereka untuk menyampaikan ini. Jadi mereka nanti punya. Jadi sampai kapan pun tetap relevan. Relevan lah. Ketika pers ada, tentu harus ada Dewan Pers. Tapi gini juga, sebenarnya Belkaufah sudah bilang itu di Lambur. Dia sudah memperkirakan kondisi hari ini. Orang, saya lihat ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, dua, tiga tahun yang lalu, orang belum terlalu ngeh dengan, apa namanya, hoax atau, apa namanya, jarang kebencana atau hoax, atau kabar palsu ya. Siapa yang, siapa sih yang kemudian, menggencarkan sosialisasi tentang hoax? Ya Pers. Kalau menurut saya itu sudah ada kemajuan, hal yang dilakukan. Bahwa Pers kemudian sudah mulai melakukan fungsinya. Begitu ada hoax, orang biasanya merujuk ya, ke media-media mainstream, untuk melihat benar. Saya juga mengalami itu. Sejumlah teman-teman jurnalis, juga kemudian kan dilatih, ikut pelatihan, kemudian TOT, kemudian ikut pelatihan, sudah ribuan banyaknya. Uji cek fakta. Jadi artinya, mereka kemudian, dan beberapa media konsisten sampai sekarang melakukan cek fakta. Baca di beberapa, ada kabar hoax, mereka bikin bertanya. Ini kabarnya hoax. Nah, itu fakta bahwa, kemudian, keberadaan Amerika masih ada. Artinya, Pers melakukan self-control ya, terhadap informasi. Terhadap informasi juga, mereka membantu masyarakat untuk kemudian menyaringnya. Nah, tapi masyarakat yang gak suka juga kemudian menyerang Pers. Jadi, jadi gini, orang kan kadang-kadang ada yang berkepentingan. Kita gak tahu ya. Jadi kadang-kadang kan untuk melihat, ini orang ini berkepentingan atau gak. Jadi ketika Pers melakukan fungsi-fungsi ini juga diserang, jadi doxing itu juga menjadi ancaman baru sekarang. Nah, ini lah. Kan yang mengalami kriminalisasi terhadap kebebasan yang mereka mendapat ya, oleh unang-unang ITE ini kan, akademis itu juga ngalami. Iya, iya. Teman-teman kampus berdiskusi gitu ya. Misalnya, kita beri status ini kan. Atau, katakanlah ada penelitian ya. Penelitian di-publish, ternyata penelitian itu dibantah oleh penelitian yang berikutnya yang lebih baru. Penelitian yang lama ini, dianggap hoax. Terancam kriminalisasi ini bang. Karena dianggap, itu saya baru dengar itu. Iya, dianggap kemudian menyebarkan berita bohong, karena tidak palit dan segala macam. Nah, yang begitu-begitu kan sebenarnya kalau dalam dunia akademik kan dia biasa. Etika sendiri-sendiri. Penelitian lama kan tentu dibantah oleh penelitian baru dan segala macam. Dan itulah, teori lama dibantu teori baru. Bukan teori lama itu salah, lalu orang ini kriminalisasi. Saya ingat ke zamannya zaman si apa dulu yang menemukan Galileo. Ketika dia menelitkan bumi itu bulat dan bulat itu kan kemudian dihukumati. Dijatakan salah, lalu dia dihukumatikan seolah-olah dia menyebarkan hoax pada waktu itu. Seolah ke zaman itu ya. Iya, nah ini yang terjadi juga. Jadi sebenarnya kok mohon maaf, di undang-undang ITA itu jadi apa? Jadi tong sampah terhadap kebebasan berekspresi gitu. Padahal sebenarnya kebebasan berekspresi itu kan boleh benar, boleh salah gitu. Tinggalkan masyarakat kemudian yang apa ya, apalagi dalam bidang ilmu. Akademisi kan boleh salah. Yang nggak boleh itu bohong. Jadi betul, saya kira memang betul ya revisi perlu. Kalau kita kan sebenarnya saya terserah kalau dibilang apa, kalau pada posisi masyarakat. Itu kan sebenarnya kita kata dibalas kata. Itu berisik dasarnya kan itu. Kata dibalas kata. Tapi kalau pendapat sebagian alih hukum kan sebenarnya ini ada pasal-pasal kayak gini untuk melindungi hak-hak sebagian masyarakat juga. Kan gitu kan? Dikatakan seperti itu. Oke lah, sekarang mari kita diskusikan. Sejauh mana kemudian hak masyarakat yang bisa dilindungi oleh undang-undang. Bunyinya harusnya seperti apa. Dan jangan sampai kemudian dia kemana-mana. Kalau misalnya personal ya, oke lah. ujaran kebencian. Saya menyerang Bang Henn misalnya. Saya buka korok pribadi Bang Henn. Dan itu oke. Secara personal itu bisa kita dipersoalkan ya. Penjemparan nama baik segala macam. Tapi mengkritik jabatan publik, mengkritik pemerintahan misalnya. Itu apa yang masuk ke sana ke begitu. Bahkan saya pernah berpikir gini Bang. Menyampaikan ke apa ya, pujian kalau itu gak benar terhadap sebuah pemerintahan saya pikir juga ujaran kebencian. Juga gapan palsu ya. Kita bilang dia baik tidak korup segala macam ternyata ya kayak Menteri Sosial. Ini yang aneh itu loh. Jadi makinnya terlalu jauh hukum itu masuk ya. Karena terlalu tajam dia untuk bicara itu. Saya kira makanya perumusannya masih berhati-hati. Apakah saya tidak terlalu mengerti bagaimana perumusan apa namanya norma yang baik meskipun sempat saya kuliah hukum. Tapi saya kira barangkali soal niat perlu kita perlu di faktanya bahwa pasal itu jadi pasal kadet ya kan itu. Ya itu faktanya betul. Itulah yang dipakai selama ini kemana-mana. Wah tahun juga kena itu. Yang lain juga kena itu. Siapa yang kemarin-kemarin kena semuanya pasal itu. Jadi ini udah-udah ITE ini ngerisik namanya lain. Antara benci dan kritik itu susah kita bedakan. Jadi itu yang saya kira hati-hati-hati. Apa perlu kita mungkin belajar orang Minang ya mengkritik dengan bahasa yang agak bahasa sindiran-sindiran. Gitu ya. Oh santian ngangkuh ya padahal dia bodoh minta ampun misalnya. Pakai bahasa ini ya sindiran. Tapi kan gak semua orang juga padahal. Bisa dan gak semua orang juga paham dengan itu. Saya kira saya kira juga yang kairan apakah jadi gini agaknya pemerintah sudah mulai sadar. Ya. Sadar bahwa oh ternyata betul ya bisa kena banyak orang. Atau kemudian kita gak tahu ya kalau motivasinya kita gak tahu. Tapi ini ada perkembangan baik. Kita harus apresiasi kalau menurut saya. Apakah perkembangan penyebabnya kita gak tahu. Apakah karena beberapa katakanlah aktivis media sosial yang selama ini membela pemerintah juga dilaporkan orang apakah karena itu kita gak tahu. Oh ini judul sudah kena pula teman-teman kita. Di bawah asuhan kakak peminan. Oh iya ini teman-teman kita sudah kena pula kita kena ini. Ya udah lah kita revisi ini. Apa kita gak tahu ya. Kita gak tahu apakah kena itu. Ini gara-gara prolegnas yang kemudian belum juga diketok. Lalu kemudian ada isu indah-indah pemilu yang gak jadi revisi. Nah ini dilempar sebegit rupa tapi saya gak tahu ya Pak Presiden itu sadar. Gini. Kita saya ini bukan sok hebat atau apa. Ini kan kita rakyat biasa. Saya jurnalis aja sih. Saya jurnalis aja deh. Tapi kita kan bisa melihat berjalan selama sekian lama menjadi jurnalis. Kita ini untuk jadi wakil rakyat itu betul-betul begawan hukum menurut saya. Menurut saya orang yang terbuka dengan segala besar. Mestinya dia berpikiran luas. Sisi sosiologisnya dilihat. Psikologinya. Kemudian apa namanya filosofinya. Semuanya dia lihat bagaimana akan masyarakat. Itu yang harus ditakar. Dan dengar. Coba buka. Jangan dianggap kemudian masyarakat sipil lawan aja. Ini udah hanti-hanti kita ini. Gak mau mendengar. Ini kan sudah diingatkan sejak 2008. Gak mau mendengar persoalannya. Mereka juga yang kena akhirnya kan. Nah udah diingatkan baru kemudian ada persoalannya. Itu mereka-mereka yang Apalagi sebenarnya politisi itu sadar juga bang. Pada saat musim-musim pencalikan mereka kan juga korban undang-undang ITI. Iya. Saling lapor. Kemarin waktu pilkada juga di tempat kita juga ada juga ya. Betul. Gara-gara ini kan. Dilaporkan begitu. Makanya mereka sendiri jadi teman-teman yang dulu bikin yang kemudian membuat jerat sendiri untuk teman-temannya dan juga barangkali untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya hati-hati merupakan hukum. enggak gampang loh gitu untuk bikin. Jadi makanya ini bukti bahwa kemudian Jadi gini lebih baik membebaskan seribu orang daripada menghukum satu orang. Tidak bersalah. Itu ada yang menghukum dasar paling kita belajar. Tahun satu itu belajar. Tahun satu kuliah ya. Baik. Udah diingatkan waktu bang. Oke siap. Sekmen kita ini karena terbatas iklannya banyak sekali jadi enggak boleh panjang-panjang ini. Dia di sekitar satu. Udah habis. Udah habis ini. Udah habis. Tengah terasa ya. Pokoknya pesannya itulah. bahwa Undang-Undang ITE itu urgen untuk direvisi. Memang segala sesuatu itu perubahan itu butuh momentum. Saya pikir pernyataan Presiden kemarin itu menjadi momentum. Namun demikian ketika proses ini belum berjalan revisinya polisi juga kita harap ya penegak hukum kita seperti pesan Pak Kapolri juga agar selektif bukan diskriminatif dalam penerapan Undang ITE sehingga tidak menjatuhkan korban. Ingat kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah kebebasan sipil yang paling utama. Dan untuk bicara. Dan untuk yang pers pakailah MOU itu. Nah untuk pers khusus untuk pers saya pikir itu kita pakai poli kembali lagi ke MOU dengan Dewan Pers untuk menggunakan instrumen itu. Jadi jangan dikriminalisasi. Pertawan dikriminalisasi kasihan. Kita kasihan. Karena itu bisa membunuh jurnalisme kita. Saya pikir itu saja. Bicara semua. Terima kasih Dahem. Sudah mencerahkan kita semua. semoga sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.